Hai assalamualaikum bosku berjumpa kembali di channel masterfarm lamongan kali ini kita akan menjawab dari subscriber kita dan dari sosial media tentang sejarah ayam Black Bull kerating ini Black Bull kerating akan kita bahas lengkap dari mana dia berasal dan bloodline dari mana meskipun Black Bull kerating dari peternak kecil dan pinggiran dia adalah memiliki garis keturunan yang sangat jelas dia datang dari thai saichong game cook tempat ayam-ayam berbakat banteng adalah ayam jutaan bertarung dan memiliki ciri khas ayam Thailand sejati berwarna hijau kehitaman bulu menggilat mata garang kaki hitam mulut hitam berpenampilan anggun dan proporsional ayam dengan pegangan yang sangat bagus tulang yang sangat bagus ekor terlipat menjadi satu dan sangat indah ini adalah ayam yang sangat cerdas bosku teknik mengunci mengubur mengikat yang sangat erat keluar memukul dari tulang kering menusuk dan pukulannya sangat menyakitkan Black Bull kerating sejarah game cook dari saichong seperti banteng hitam ini merupakan ayam seperti terbang berukuran besar berat 3,2 kg pemilih aslinya bernama jabong arch sor the mongkol dari ayutaya banteng ini terlahir dari ayam caunil mangkon anak kandung dari caubet sikan ini adalah ayam bernama be caudon muang sersan untuk melindungi naga onik yang dicampur dengan mai kwe wangong yang merupakan garis keturunan dari kaca biru Perdana Menteri Ad Jarawao karena itu keluar banteng hitam atau Black Bull kerating ini luar lainnya sangat jelas bukan ayam sembarangan bosku meskipun dari peternak kecil dia adalah memiliki keturunan dari keturunan dari acara bau King bull kai keng saichong memenangkan 2,2 juta bat milik konggun pranburi jauh kerating dengan short tap the mongkol arch memiliki rekor dua kali pertarungan pertama memukul pertandingan 22 ribu bat dengan bat kecil menang langsung banyak sekali yang menawar ayam ini bosku ketika pertama kali dia menang 150 ribu bat ada orang yang membelinya tetapi menolak untuk dijual level karena akan disiapkan lagi untuk pertarung di stadion game cook rang bigun pertarung yang kedua kalinya adalah 44 ribu bat dan menang lagi dalam waktu singkat banyak sekali orang ingin membeli ayam ini kemudian deal di harga 400 ribu bat dan setuju akhirnya menjual dengan harga yang sangat pantas 400 ribu bat untuk dua kali kemenangan berjuang untuk memenangkan pertandingan blackboard kerating dibeli oleh calon chai dihubungi dan membawanya ke harga 600 ribu bat di pertarungan ketiga lalu menang lagi dan terakhir adalah 2,2 juta bat taruhan besar ini melawan burma dari luk okpo gaudam lalu ketika ingin dijadikan pacak ada pertandingan lagi keempat langsung ke stadion kaitong tabra dari provinsi konkain total taruhan 1,1 juta bat dengan stand for chai chan dan menang lagi untuk yang kelima kali kemudian itu adalah pertandingan yang terakhir lalu dijadikan pajak dari ayam blackboard kerating ini selamat menikmati